Terima kasih telah menonton Yo, di video kali ini gue bakalan membahas makhluk humanoid yang bisa dibilang memiliki jenis yang sama dengan kartun cat, kartun dog Dan tentunya makhluk yang satu ini gak kalah seremnya dengan mereka Langsung saja kita mulai videonya Kartun Girl Kartun Girl atau lebih sering dikenal dengan sebutan Gadis Kartun Yoyo Merupakan salah satu makhluk humanoid yang memiliki badan seperti manusia normal Tapi, kepalanya ini mirip banget dengan kepala kartun boneka beruang Kartun Girl biasanya muncul di daerah-daerah perumahan warga Seperti di dalam kompleks rumah atau di gang jalan yang sepi Kalau ada seseorang yang berusia 20 tahun ke atas dan berjalan sendirian di tempat yang sepi Maka, kartun Girl akan menunjukkan wujudnya secara tiba-tiba di hadapan orang tersebut Seperti ingin memberikan ucapan selamat datang Nah, yang menjadi masalahnya Kalau kartun Girl ini muncul di hadapan anak kecil Ia akan menjadi marah tanpa alasan yang jelas dan menjadi sangat temperamental Anyway, kartun Girl ini bukanlah arwah manusia yang mati Terus arwahnya ini penasaran dan meneruah manusia kayak kostumen Melainkan, makhluk ini memang memiliki bentuk atau wujud asli yang seperti spesies kartun lainnya Nah, kalau kalian bilang, gak mungkinlah ada makhluk yang seperti itu di dunia ini Terus, bagaimana dengan kartun Dog dan juga kartun Cat? Bukannya mereka lebih parah dari kartun Girl? Kartun Girl kalau dilihat sekilas mata dari kejauhan Makhluk ini terlihat seperti anak kecil yang sedang menggunakan pakaian tris putih Sehingga, ketika ada seseorang yang bertemu dengan makhluk ini Maka, mereka akan menganggap kalau kartun Girl adalah anak kecil yang sedang memakai topeng kartun beruang Kartun Girl adalah makhluk humanoid yang sangat benci dengan manusia Terutama dengan anak-anak Biasanya, ketika kartun Girl ini bertemu dengan anak-anak yang manusia 15 tahun kebawah Dia akan membunuh anak manusia tersebut dengan sangat kejam Walaupun anak manusia ini baru pertama kali bertemu dengan kartun Girl Tetap aja, makhluk ini akan marah seketika dan membunuh anak manusia tersebut Setelah gua search baca-baca di beberapa forum diskusi Ada beberapa orang yang mengatakan kalau kartun Girl ini memiliki kepribadian yang sangat aneh Ketika kartun Girl ini muncul di area kompleks rumah warga atau di gang jalan Biasanya pasti bakalan ada beberapa hewan peliharaan yang mati dengan sangat parah Seperti badan kucing yang terbelah menjadi dua Seolah-olah ditarik oleh kartun Girl Atau anjing-anjing yang ada di area sekitar mati karena racun berbahaya Kartun Girl adalah makhluk humanoid yang memiliki badan seperti anak kecil Sehingga kebanyakan rata-rata nih Orang ketika bertemu dengan kartun Girl Mereka gak akan bisa untuk membedakan apakah itu adalah kartun Girl Atau anak kecil Makhluk ini memiliki kepala kartun berwarna kuning Dua telinga yang lebar Dengan matanya yang besar Hidung kecil berwarna hitam Dan mulut tipis Yang mirip banget dengan boneka beruang Selain itu ia juga mengenakan dress putih panjang yang agak sedikit kotor Tangan dari makhluk ini gak keliatan karena disembunyikan di dalam dress Walau begitu ada juga beberapa orang yang berspekulasi Kalau tangan dari kartun Girl ini memiliki tangan seperti binatang buas Berkutu tajam yang digunakan untuk membunuh korbannya Dan ada juga yang mengatakan kalau tangan dari kartun Girl ini mirip banget dengan tangan manusia Gara-gara ia memiliki kaki yang terlihat mirip banget seperti manusia Dan menggunakan kaos kaki putih Kartun Girl membunuh manusia bukan untuk memakan daging manusia Atau menghisap energi kehidupan manusia Melainkan alasan kenapa Kartun Girl membunuh manusia adalah Murni karena ia benar-benar marah ketika melihat seorang anak kecil Makhluk ini memiliki dua cara untuk membunuh manusia Ketika Kartun Girl bertemu seorang anak kecil di jalan yang lagi sendirian Ia akan memandangi anak kecil ini secara terus menerus Dan ketika anak kecil ini sadar kalau ada seseorang yang sedang memperhatikannya dari jauh Otomatis dong anak kecil ini bakal takut dan kabur Ketika anak kecil ini kabur Maka dari sinilah Kartun Girl akan mengikuti anak kecil ini dan membunuhnya dengan sangat brutal Ketika Kartun Girl bertemu dengan seorang anak kecil yang sedang bermain bersama orang tuanya Entah di jalan atau di suatu tempat nantinya Kartun Girl ini akan mendekati anak kecil tersebut dengan sangat ramah Lalu setelah itu ia akan memberikan sebuah permen kepada anak kecil tersebut Nah kalau orang tua dari anak kecil ini membiarkan anaknya memakan permen pemberian dari Kartun Girl Maka anaknya ini akan mati Karena permen yang diberikan oleh Kartun Girl ini Di dalamnya terdapat sebuah racun yang sangat berbahaya Cerita dari penampakan Kartun Girl terjadi pertama kali pada tanggal 21 Agustus 2018 di New York Penampakan dari makhluk ini diceritakan oleh seorang pengguna akun Reddit yang disebut dengan nama Jack Daniel Nah ceritanya Daniel saat itu pulang melewati gang jalan yang biasa ia lewati Karena gang tersebut merupakan jalan pintas yang paling dekat dengan rumahnya Anyway, gang yang dilewati oleh Daniel ini selain tempatnya sempit ternyata juga memiliki rute yang lumayan panjang Nah di Indonesia saran gue kalau kalian pulang malam jangan sekali-sekali memilih rute gang yang sempit Karena takutnya kalian bakalan bertemu dengan seorang perampok atau begal Singkat cerita saat Daniel berjalan lumayan lama di dalam gang Ia merasa seperti ada suara langkah kaki yang mengikutinya dari belakang Tapi pada saat Daniel melihat ke belakang, ia tidak menemukan siapapun Dan ketika Daniel ini berjalan sampai setengah gang, tiba-tiba saja kejadian yang sangat mengerikan terjadi Saat itu Daniel melihat sebuah sosok anak kecil yang menggunakan dress putih dan kepalanya mirip seperti kartun boneka beruang Awalnya Daniel ini berpikir kalau anak kecil tersebut sedang cosplay dan tersesat jauh dari teman-temannya Daniel tanpa rasa curiga sedikitpun, ia langsung mendekati anak kecil ini sambil mengatakan Hey, what's wrong bud? Did you lost from your friends? Anehnya ketika Daniel mendekat dan menyapanya, anak kecil ini malah berjalan mundur dan matanya ini terus menatap ke arah Daniel Saat Daniel terus berusaha memujuk anak kecil tersebut dan berhasil mendekatinya lebih dekat Ia sangat terkejut karena melihat kepala kartun boneka beruang tersebut Ternyata menyatu dengan kulit leher anak kecil ini Karena takut Daniel berusaha untuk kabur Dan pada saat Daniel berjalan mundur Ia baru sadar kalau area yang ada di sekelilingnya ini Dipenuhi oleh bangkai kucing dan anjing Nah, pada saat Daniel menoleh ke depan Sosok dari anak kecil tersebut Menghilang Daniel sempat memfoto sosok penampakan makhluk tersebut Karena pada saat ia berbicara dengan makhluk ini Daniel menggunakan kamera flash untuk menerangi area sekitar Sekalian mengambil foto anak kecil tersebut Dan setelah kejadian mengerikan tersebut Daniel memposting foto yang ia ambil ke reddit Dari sini banyak sekali yang mengatakan Kalau sosok penampakan anak kecil tersebut Adalah Kartun Girl Oke, itu dia video gue hari ini tentang Kartun Girl Sosok makhluk misterius yang memiliki spesies yang sama dengan Kartun Cat dan Kartun Dog Walaupun Kartun Girl ini sering sekali muncul di area kompleks Atau ganggu jalan Tapi masih ada beberapa misteri yang masih janggal dengan Kartun Girl Seperti bagaimana cara dari Kartun Girl ini untuk membunuh korbannya Atau bagaimana cara dari Kartun Girl ini untuk memproduksi racun yang sangat berbahaya Oke, untuk kalian yang sudah subscribe channel ini Gue ucapin thank you banget untuk kalian semua Dan untuk kalian yang belum subscribe channel ini Mendingan kalian subscribe sekarang juga Karena dengan kalian subscribe channel gue Artinya kalian mendukung gue Dan kalian gak bakalan ketinggalan notifikasi pada saat gue upload video baru Jangan lupa untuk like dan share video ini kalau kalian suka Dan kalau misalnya kalian gak suka dengan video gue Kasih gue dislike aja Gak apa-apa Oke, see you next time And happy horror Bye Aku reddit yang dikenal dengan sebutan Jack Sparrow Jack Sparrow, what the Gue lagi main ini Pombak Pombak bro Jangan lupa like Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan share